Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dianggap bertentangan dengan doktrin internasional Amerika sebagai polisi dunia. Selama ini Amerika berusaha memberi impresi tidak berpihak dan selalu mengupayakan perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Palestina dan Israel. Motif politik apa yang kemudian melatari keputusan Donald Trump ini? Dan untuk mengulasnya sudah hadir malam hari ini Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Sofwan Albana dan staf khusus, kami masih menunggu kehadiran staf khusus Kepala Staf Presiden Andi Masokin Ugroho dan kemudian ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rai. Selamat malam Bang Hanafi. Selamat malam Bang Sofwan, terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu begitu pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menanggapi pernyataan dari Donald Trump berikut ini. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Saya juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Ketua Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia. Ya dengan background bahwa kita ingat betul Presiden sangat menghargai kemudian langkah Indonesia ini dibawa kepada menghormati kemerdekaan Palestina begitu. Dengan langkah yang seperti ini menurut Anda sudah cukup tidak yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini Presiden yang memerintahkan juga nanti Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Amerika Serikat Indonesia. Saya kira statement Pak Presiden tadi itu mungkin ada hubungannya juga dengan ketika merespon dulu isu rohingya yang muncul Myanmar. Waktu itu respon domestik itu merasa kurang puas kalau sekedar hanya membuat pernyataan mengecam sekalipun keras dan tegas ya. Nah sehingga tadi saya menyimak ucapan Presiden tadi memang sudah mengecam keras dan bahkan meminta Amerika untuk mengandulir, membatalkan, kata-katanya sih mempertimbangkan ulang. Mempertimbangkan kembali ya. Tapi saya kira tafsirnya adalah itu harus dibatalkan. Dan belajar dari kasus rohingya kemarin, tambahnya Presiden kemudian mencoba untuk membuat langkah diplomati yang lebih konkret. Bahkan saya dengar langsung ingin memimpin delegasi Indonesia di Organisasi Konferensi Islam di OKI untuk kemudian menggalang dukungan negara-negara muslim yang lain. Menggalang dukungannya, jadi konkret ini ya langkahnya. Jadi saya kira ini patut diapresiasi ya. Dan tetap harus kita awasi bersama supaya indikasi atau ukuran kita bahwa diplomasi efektif itu tidak hanya sekedar retorika, tapi memang ada indikasi-indikasi keberhasilan bahwa misalnya Indonesia ketika maju ke perundingan di OKI, menggalang dukungan negara Arab maupun Islam di sana, memang betul-betul punya tujuan yang efektif bahwa akhirnya ketanggalah Amerika merasa itu salah. Dan kemudian harus dianulir. Lalu apa yang kemudian bisa dibawa ke Palestina dan Israel untuk melanjutkan proses perdamaian. Karena terus terang sekarang ini berhenti proses perdamaian di Israel dan dan Palestina itu. Jadi saya kira kita mendesak pemerintah... Jadi ini justru menjadi momentum untuk menggerakkan kembali walaupun ada pernyataan dari Donald Trump, pengakuan dari Presiden Amerika Serikat itu. Ya, Presiden Trump ini pasti dia akan double-se saja. Pasti akan apapun kritik dari negara sekutu. Terserah begitu ya. Dengan lingkaran terdekatnya pun juga pokoknya udah. Karena ini janji politik saya, dia selalu bilang begitu kan. Tapi karena ini konsekuensinya tidak sekedar politik domestik Amerika, tapi ini juga punya resonasi di kawasan dan juga internasional, khususnya juga dunia Islam. Maka ini kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai leading role dalam mengalang dukungan negara-negara muslim ini. Karena terus terang ini isu yang sensitif. Di setiap kali perundingan perdamaian Israel-Palestina ini, ini selalu menjadi isu yang terakhir. Tiba-tiba kenapa mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan para lingkaran Presiden Trump ini atau dukungan politik domestik itu, lantas kemudian dilempar sekonyong-konyong tanpa kemudian melihat risiko konsekuensinya. Memang kita menilai mereka yakin sekali menglempar kasus atau isu ini karena sudah diukur katanya, kira-kira mungkin protesnya juga nggak seberapa, kira-kira kerugian juga nggak banyak. Ada keyakinan itu di pihak Donald Trump. Mereka yakin sekali ini akan adem-adem saja gitu. Nah, apakah benar menurut Anda dari kajian Anda seperti apa, Sofran? Apakah akan kira-kira tidak terlalu besar seperti yang diperkirakan lingkaran di dalam Presiden Trump itu sendiri? Ya, saya kira Trump sedang membuka sebuah kotak Pandora yang di dalamnya banyak pihak memprediksikan bahwa akan ada reaksi yang keras saya kira dari berbagai negara. Sekarang kita juga sudah menyaksikan ada kritik-kritik bahkan dari orang-orang, dari pimpinan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Inggris maupun Arab Saudi misalnya juga sudah menyampaikan keberatannya bahkan ketika pernyataan Trump tersebut baru direncanakan. Tapi tentu saja ini akan memberikan kompleksitas baru bagi hubungan internasional di kawasan juga. Para pemimpin Arab, para pemimpin di Timur Tengah akan menghadapi sebuah kompleksitas yang luar biasa yang tidak hanya akan mengancam stabilitas kawasan tetapi juga kepentingan Amerika Serikat di sana. Menurut Anda apa yang kemudian membuat ketika kebijakan pengakuan ini dilakukan oleh Donald Trump sementara hal ini kan ditahan-tahan sebenarnya juga oleh Presiden-Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Apakah memang ini hanya murni apa ya disebut bisa sebuah kepolosan saja sehingga kemudian untuk kepentingan dalam negeri ataukah benar memang ada diuk sudah terukur dan lain sebagainya. Karena selama ini pun perjanjian perdamaian antara Palestina-Israel ini kan antara apa namanya baru-baru perjanjian ada kisru lagi di lapangan juga selalu terjadi penjajahan terselubung lah seperti itu kemudian artinya. Tapi ketika yang sekarang ini menjadi lebih clear nih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel begitu. Ya jadi saya kira selama ini perjanjian, proses perjanjian perdamaian antara Palestina dan Israel ini dilatari dengan posisi bahwa Amerika Serikat adalah mediator yang bisa dianggap netral. Walaupun kita semua tahu bahwa Amerika Serikat tidak netral. Tetapi selama ini Amerika Serikat mencoba membangun imaji sebagai negara yang netral itu sehingga pemerintah secara formalnya netral gitu ya. Tidak pernah mengakui Yerusalem sebagaimana dunia internasional tidak pernah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Nah tapi dengan langkah ini maka Amerika Serikat menghancurkan semua upaya meyakinkan dunia dan meyakinkan publik di dunia Arab maupun dunia Islam bahwa Amerika Serikat itu bisa dipercaya. Artinya ini akan memberikan dampak yang besar kepada kelompok-kelompok perlawanan anti Amerika di berbagai wilayah termasuk di Timur Tengah yang sekarang sedang coba dijinakan oleh para sekutu Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini sedang memberikan PR besar untuk sekutu-sekutunya di kawasan gitu ya. Jadi banyak orang Palestina sendiri yang justru berkomentar lah. Ini ada sisi bagusnya juga. Kenapa? Karena selama ini Amerika Serikat memang sudah berpihak kepada Israel dan memang sudah jelas proses perdamaian ini adalah sebuah sham, sebuah kebohongan yang diulur-ulur untuk melanjutkan okupasi ilegal. Sekarang muncul dengan jati diri aslinya. Maksudnya begitu. Sekarang di pelanjangnya sekalian gitu ya. Tapi saya kira ini perkembangan yang mengkhawatirkan juga. Karena kemarin-kemarin ini proses perdamaian yang sangat penting tidak cuma untuk Palestina dan Israel tapi ke seluruh dunia. Karena isu ini menjadi imajinasi yang penting bagi banyak orang di seluruh dunia ini. Sekarat. Jadi prosesnya lama, sekarat, gak mati-mati. Akhirnya ini dibunuh sekalian. Malah dibunuh sekalian. Jadi ada dua sisi. Bisa dua sisi melihatnya ya. Ini menjadi hal yang berbahaya. Tetapi di sisi lain juga orang yang melihat posisi Amerika selama ini abu-abu menjadi semakin jelas. Trump is giving the kiss of death to the peace process. Nah oke. Bagaimana kemudian upaya misalnya nanti langkah-langkah Indonesia yang akan melakukan penggalangan dukungan dari negara-negara di jajaran Timur Tengah. Kita akan meluasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik. Kali ini sudah bergabung staf khusus kepala staf kepresidenan Dimas Oki Nugro. Selamat malam Mas Timas. Terima kasih sudah hadir dari perwakil dari istana ini. Jadi kalau tadi sudah ada kecaman begitu dari Presiden Joko Widodo dan kemudian diapresiasi bahwa ini langkah yang tepat tidak hanya berhenti pada kecaman tapi kemudian memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk juga memanggil Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Tadi juga ada informasi tambahan bahwa Indonesia akan mengambil peran aktif melakukan penggalangan dukungan di negara-negara yang tergabung di Timur Tengah dan juga di kawasan Oki. Kalau Anda melihat langkah-langkah konkret yang lain apa yang akan diambil oleh Presiden Jokowi dalam konteks ini? Oke yang pertama kita lihat bahwa respon dari pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi itu sangat tegas, keras, mengecam dan itu menjadi sikap politik yang menurut saya dibutuhkan untuk dan itu sejalan dengan garis konstitusi atau semangat kita sebagai bangsa merdeka dan melawan imperialisme, kolonialisme dan seterusnya. Itu satu hal. Dan kedua juga Presiden meminta Menlu untuk segera mengambil, apa namanya, memanggil Duta Besar Amerika di sini lalu memperjuangkan juga dari jalur Oki dan seterusnya. Tapi kalau ditanyakan apa lagi menurut saya begini, jadi ada satu hal yang menjadi fenomena atau strategi dari pemerintahan Jokowi saat ini dan itu diwakili juga oleh Menteri Luar Negeri dalam menyelesaikan beberapa persoalan seperti kasus Rohingya dan seterusnya adalah mencoba untuk melakukan upaya yang sering dikenal misalnya antara lain adalah silent diplomacy, adalah melakukan negosiasi, lalu kemudian lobby, ketemu langsung ngobrol. Sejauh ini berjalan itu? Maksudnya efektif itu sejauh ini? Kalau kita lihat dari upaya pemerintah dalam beberapa kasus di kasus Rohingya, misalnya itu terjadi cukup, bisa dilihat hasilnya cukup baik. Dan ini juga mungkin akan diupayakan juga. Jadi sejalan satu sisi mencoba untuk mendorong secara multilateral, Oki, menggalang dukungan dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim untuk mengecam dan lalu menolak ini. Tapi juga lalu kemudian melalui cara-cara diplomasi secara langsung. Dan kelincahan Menteri Luar Negeri menurut saya disini cukup teruji. Dan satu hal, dan hal lain, kepemimpinan Presiden Jokowi dan di mata internasional menurut saya juga cukup didengar ya. Jadi kita lihat, tinggal kita tunggu. Jadi ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tapi dalam konteks Rohingya kan kita tidak mendengar sebuah kecaman keras, tetapi lebih memilih Indonesia untuk melakukan diplomasi yang baik, sehingga hanya Indonesia yang kemudian bisa mengakses masuk ke Rohingya. Jadi mengutamakan bantuan kemanusiaan. Tapi kalau yang konteks yang ini, ada-ada diplomasi yang keras disampaikan tadi oleh Presiden Jokowi Dodo begitu ya. Nah ini apa tujuannya kemudian? Apa yang diharapkan dari penggalangan lewat jalur Oki tadi misalnya? Saya pikir itu kecaman keras memang harus. Apalagi seperti saya sampaikan, sejak awal posisioning atau sikap dari pemerintah kita dan itu sejalan dengan semangat kemerdekaan kita, konstitusi menurut saya. Bahwa kita melawan kolonialisme, imperialisme, dan seterusnya. Itu sudah ditunjukkan secara tegas. Itu penting dimunculkan dulu ya di depan. Bukan yang ingin dimunculkan, tapi itu adalah sikap politik Presiden dan itu konsisten. Sikap politik dari pemerintah kita dalam konteks politik internasional, khususnya dalam kasus Palestina Israel dan Yerusalem secara khusus juga. Tapi bagaimana strateginya nanti, sehingga kemudian yang menarik kan di situ, nantinya kita lihat seperti apa. Ada strategi-strategi yang dilakukan. Penggalangan dukungan melalui Oki adalah menurut saya menjadi penting karena Indonesia juga adalah negara demokrasi yang bertunduk muslim terbesar. Dan bagian dari G20 juga. Dan memiliki hubungan yang cukup baik juga dengan Amerika sebenarnya. Jadi pola-pola komunikasi juga akan dilakukan. Untuk satu, tentunya mengembalikan stabilitas politik dalam konteks politik internasional. Yang kedua, sekaligus juga menurut saya adalah untuk menunjukkan bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan bersama yang memang harus diselesaikan dengan cara-cara damai. Oke, baik. Mas Hanafi, kalau Anda melihat kira-kira dengan upaya yang dilakukan ini, lalu kira-kira targetnya apa? Maksudnya ketika melakukan penggalangan dukungan atau dengan negara-negara laut jalur Oki tadi dan lain sebagainya. Tapi ini kan kemudian keputusan politik sebenarnya ya, internal di Amerika itu sendiri. Hanya soal pengakuan begitu kan. Walaupun sebenarnya ada dampaknya. Nah, bicara yang dampaknya ini kemudian negara-negara lain ikut melakukan upaya dan kemudian ada kecaman dan menolak dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya yang diharapkan kemudian? Apakah memang target akhirnya adalah mengharapkan Amerika kemudian mencabut pengakuan itu? Atau paling tidak sampai batas mana? Sehingga nanti bisa real orang menagih apa yang sudah dilakukan salah satunya mungkin oleh Indonesia. Yang diharapkan oleh semua negara-negara yang ada di, tergabung dalam PBB, Indonesia di dalamnya, itu sebenarnya adalah ketaatan menegakkan aturan internasional dalam menilai resolusi di orang keamanan PBB. Di situ dikatakan yang relevan dengan kasus ini pertama, Yerusalem itu, itu sama sekali tidak lagi boleh dikuasai atau diatasnamakan sebagai bagian dari Israel. Apalagi mau dianggap jadi ibu kota. Itu resolusinya jelas itu. Jadi ini melanggar sebenarnya ya? Ini melanggar. Walaupun Israel selalu bilang, ya itu kan hak self-determination negara pun mau pindah ibu kota, tapi bahwa internasionalnya itu tidak bisa dilakukan. Yang kedua, aturan internasionalnya itu adalah ini harus dibawa ke sebuah proses perdamaian menuju two-state solution. Indonesia ini, pemerintah manapun, ini juga masih berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional dalam resolusi itu, yaitu two-state solution. Israel ada negara sendiri, Palestina diberi negara sendiri. Sekarang kan belum. Palestina masih disebut hanya sekedar Palestina. Tapi desainnya ke sana ya? Desainnya ke sana. Semua peace process itu ke sana. Nah, tiba-tiba dihantam sepihak oleh Amerika, oleh Trump, untuk umurnya pertama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak jelas setelah ini apakah mau berunding atau tidak, itu juga kabur. Dan saya kira retorika Presiden Trump selama ini selalu, apa ya, sekedar lontaran-lontaran yang membuat semakin kabur misi jelasnya itu seperti apa. Nah, sehingga situasi yang tidak jelas ini, saya khawatir nanti kemudian ini malah memperuncing proses atau konflik yang ada di Timur Tengah. Karena terus terang, saya kira ini juga tidak hanya sekedar soal tekanan publik domestik Amerika terhadap Trump yang harus memenuhi janji politiknya. Karena pertengahan tahun ini pun dia ketemu Netanyahu dan mengatakan bahwa kita sudah sepakat untuk menegakkan deal of the century. The ultimate deal of the century. Ini akan ada perjanjian yang terakhir dan selesai untuk seterusnya mengenai Israel. Nah, ini maksudnya apa ini kemudian? Nah, saya kira pernyataan Trump yang mengakui Yerusalem itu, saya membaca ini arahnya bahwa nanti Israel ini akan harus didukung oleh negara-negara Arab untuk kemudian mau memaksa Palestinian Authority, Fatah dan Hamas itu untuk bersatu dan menyetujui apa maunya Amerika dan Israel gitu. Nah, kalau yang ini, ini mengapa sekarang menjadi urgent? Karena saya melihat konteks di Timur Tengah sekarang ini, Iran ini sedang punya pengaruh yang rising, emerging power nih. Di Syria dia membuktikan kekuatannya, di Yemen sekarang dia sudah berhasil menguasai beberapa daerah, kemudian di Lebanon dia punya Hezbollah, Hamas pun juga dalam beberapa hal banyak dibantu oleh Iran sehingga ini menjadi semakin komplikasi kalau Amerika lantas selalu mengambil sikap sepihak seperti ini. Jadi, Amerika tidak lagi dangis sebagai honest broker. Dan kalau ini yang terjadi, nanti perimangan kekuatannya tentu lama-lama by force. Siapa yang menggunakan militer paling kuat, dia akan menang. Dan itu artinya berarti... Gambar itu bisa akan terjadi dalam waktu dekat ini menurut Anda? Tergantung bagaimana sekarang Amerika ini akan mengujukan retorikanya kayak apa. Karena pertama... Kalau sekedar ucapan kemudian sambil lalu nggak jelas, itu lebih baik justru. Daripada ketika mewujudkan, benar-benar mengakui dan mengambil posisi tertentu seperti yang... Tapi kan yang ngomong ini Presiden Amerika loh. Walaupun dia cuma retorikanya kan sudah diri resmi. Artinya pasti ada konsekuensi. Dan sehariannya politik simbolik sekalipun, kalau itu hanya simbolik ya, itu akan dikapitalisasi oleh Israel. Bahwa Amerika di belakang dia, sementara selama ini kan Israel tercukup... Akan dikapitalisasi Israel gitu ya. Kencet kan posisinya karena Iran yang Turki juga semakin menguat posisi di Timur Tengah. Jadi kalau ini dikapitalisasi oleh Israel, kemudian merasa akan mendapat dukungan dari Mesir dan Arab, Saudi misalnya... Perang tidak terhindarkan akhirnya. Saya kira ini menjadi lebih runyam lagi. Gambarannya akan seperti itu tidak kira-kira mas, tapi diulas setelah jeda berikut ini, tetap lagi CNN Indonesia Prime News. Kita akan coba berbicara dampak sebenarnya, bagaimana sebenarnya dampak ketika pernyataan Trump ini kemudian bisa membuat perubahan mungkin geopolitik di kawasan Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi kita coba dengarkan lebih detil lagi ya, begitu pernyataan dari Donald Trump berikut ini. Terima kasih. . . . . . . It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved. If you analysed it like what? You know what? Because it is the right thing that you believe Jerusalem, that you believe Jerusalem, although there is a way of the importance of the United States of America, the importance of the domestic politics of the United States, but then you say that they don't take a position of the country, and then you say that this is the right thing, not to do a plan to stop the commitment of the United States of America Ini menjadi seperti agak-agak berseberangan ya pernyataan ini. Menurut Anda bagaimana? Saya kira penting untuk dipahami bahwa tindakan ini, bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang menunjukkan dua hal. Pertama adalah menunjukkan bahwa politik luar negeri Trump adalah politik luar negeri yang domestically driven. Dia didorong oleh faktor domestik. Dia didorong oleh keinginan Trump untuk merawat konstituennya yang dikecewakan oleh banyak kegagalan Trump untuk menggulkan berbagai janji kampanye. Makanya ketika dia melakukan konferensi pers dan pernyataan tadi yang diutamakan adalah semua presiden sebelumnya menjanjikan ini. Tapi tidak ada yang deliver. I am delivering. Saya berhasil menunaikan janji ini. Nah ini dia bicara, sedang bicara kepada konstituennya. Dia sedang bicara kepada para pendukungnya. Kemarin dia mendapatkan applause luar biasa besar ketika kampanye di salah satu lembaga lobby Zionis yang paling besar di Amerika Serikat, AIPAC. Dan dia mendapatkan dana besar dari Sheldon Adelson. Ini salah satu konglemerat Amerika Serikat dengan hubungan yang sangat kuat dengan Israel. Dan dia menjanjikan bahwa memang Trump ini kalau menang saya akan mewujudkan ini. Jadi sepertama dia ingin merawat konstituennya di tengah terpaan kritik dari berbagai kalangan termasuk rencana impeachment. Ini para pengacara di Amerika Serikat sudah mengumpulkan bahaya bukti. Jadi dia membutuhkan sesuatu untuk mengkristalkan dukungan kepada dia. Dan ini cara yang praktis. Jadi lagi-lagi politik dalam negeri yang diutamakan. Tapi kemudian kedua, keinginan untuk menjawab konstituen dalam negeri ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik atas kompleksitas dunia dan kompleksitas kawasan. Bahwa tindakan dia sebagai Presiden Amerika Serikat itu tidak hanya berdampak kepada warga negara Amerika Serikat. Tindakan dia sebagai Presiden Amerika Serikat yang merupakan negara yang secara material paling kuat di dunia memiliki dampak kepada dunia dan kepada kawasan di mana dia aktif. Termasuk di Timur Tengah. Jadi ini menandakan inkompetensi, ketidaktahuan atas kompleksitas konflik di Timur Tengah. Sehingga keputusan ini diambil serampangan dengan pertimbangan domestik saja. Jadi ini akan menimbulkan dampak geopolitik yang besar di kawasan. Dia akan memberikan banyak peluang kemunculan konflik yang semakin panjang. Tidak hanya Palestina-Israel. Tidak hanya Palestina-Israel, karena isu Palestina-Israel ini merupakan isu yang menghidupkan banyak gerakan politik di Timur Tengah dan bahkan melampaui Timur Tengah. Jadi kalau ini tidak selesai dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebagai negara adidaya tidak menghormati hukum internasional. Dan lebih menghormati senjata dan kekuasaan, maka mereka yang sedang diakinkan orang, oh jangan jadi radikal-radikal dong, demokratis. Ini juga demokratis dan memperjuangkan kepentingan. Kalian juga, oh tidak percaya saya. Amerika Serikat saja tidak percaya hukum internasional. Amerika Serikat saja begitu. Tidak ada jalan lain kecuali kita menghancurkan seluruh tataran dunia sekarang. Akhirnya begitu memancing soal radikalisme, itu yang dikhawatirkan bisa terjadi. Trump sedang melemparkan minyak ke kawasan yang setengah terbakar. Oke, bagaimana menurut Anda Mas Dimas? Kalau misalnya kemudian disebut dapat memicu radikalisme, apakah ini kemudian salah satu yang dikhawatirkan bisa berdampak ke Indonesia? Ya kalau kita saksikan memang begini, jadi dalam setiap negara tentu memiliki kepentingan nasional sendiri. Dan kepentingan nasional itu yang harus dijaga erat oleh tidak hanya pemerintah, tapi juga sesungguhnya seluruh elemen masyarakat, kekuatan politik yang ada. Dan hari ini mestinya untuk kepentingan kita, nasional kita, kebutuhan kita untuk saling bergotong royong, bekerjasama, berkolaborasi, untuk membangun sebuah negara bangsa yang lebih stabil, lebih guyup, kuat, dan maju gitu ya. Itu tentunya menjadi lebih besar kepentingannya. Dan apakah ada implikasi dari sikap politik Presiden Trump untuk Yerusalem? Kita memang melihat ya, dan itu kita antisipasi dengan sejumlah hal, tapi bahwa munculnya potensi adanya tentangan-tentangan dalam masyarakat terkait dengan isu ini, dan itu ditujukan kepada negara Amerika, pemerintah Amerika, saya pikir itu sangat lumrah terjadi, dan posisi pemerintah dan Indonesia jelas ya, dan ini tadi disampaikan ini adalah hukum internasional, dan itu kita lawan. Dan tapi lagi-lagi tentunya kita bagian dari negara bangsa, dari komunitas internasional, kita harus mencari solusi ini, bagaimana cara kemudian menyelesaikan persoalan ini, sehingga bagi kepentingan Indonesia sendiri dalam mewakili dirinya sebagai bagian dari negara yang kemudian itu tergabung dalam OKI dan seterusnya, tentunya menghindari adanya konflik. Karena bagaimanapun konflik ini, yang kita harus lihat itu tidak akan menguntungkan dari kondisi internasional yang memang kita sesungguhnya bagi kepentingan nasional kita, kita membutuhkan sebuah yang kondusif ya, baik itu secara politik, ekonomi, regional. Jadi maksudnya dampaknya ke Indonesia itu mungkin secara tidak langsung ketika terjadi perubahan geopolitik di kawasan begitu ya? Ya, itu yang harus kita jaga lagi-lagi adalah masyarakat kita. Ini kan seperti kita bicara bahwa, oke ini satu sisi memang ada persoalan mendasar yang harus kita advokasi dalam konteks internasional, bahwa ini sikap kita jelas dan kita kecam Presiden Trump atas sikap politiknya itu. Tapi kita harus mencari solusi dan ini yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu yang pertama. That's why itu mengapa kemudian Presiden Jokowi itu mendorong penyelesaian ini, baik itu dari PBB maupun OKI. Jadi kita juga aktif untuk melakukan, mengadvokasi isu ini. Di saat yang sama Indonesia menurut saya, sementara ini, itu dengan memanggil luta besar. Tapi yang harus dicari adalah tadi itu solusi-solusi untuk bagaimana kemudian bisa, persoalannya tidak terjadi konflik yang lebih parah dan itu implikasinya bisa ke domestik kita. Persoalan-persoalan yang ada, kita tahu bahwa... Kira-kira apa sih yang dicari dengan misalnya memanggil luta besar Amerika Serikat yang ada di Indonesia, apakah sudah pasti itu mereka akan sevisi? Karena kan di Amerika sendiri juga mengecam. Tapi kita harus dengar kejelasan dari tentunya kan duta besar. Cara formalnya apa yang jadi dasar? Duta besar itu adalah perawakilan resmi dari Presiden, dari pemerintah Amerika. Dan itu harus kita dengar. Dan dari situ kemudian kita lihat juga niat baik dari goodwill dari Amerika. Seperti disampaikan tadi, bahwa Amerika ini kan tadinya dia memainkan posisi honest broker. Dia, kalau dia mau menjadi, peran itu menjadi legitimate di mata para negara-negara di dalam konsolasi politik yang sangat kompleks di internasional ini, maka Amerika juga harus memainkan peran yang kepemimpinannya di situ. Tapi jika kemudian dilihat Amerika di sini tidak cukup bijak dan memikirkan dirinya sendiri, kita tahu domestik politiknya juga saat ini sedang bergolak, maka peran-peran moral politik tadi tentu secara terdelegitimasi. Dan dalam situasi ini tentunya Indonesia juga memainkan perannya. Sebagai, tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah negara demokrasi yang berperenduk Islam mayoritas dan seterusnya. Dan ini harus kita mainkan. Dan fungsi kepemimpinan dalam konteks inilah yang sedang dilakukan oleh, menjadi jalan bagi pemerintah Jokowi juga untuk menunjukkan bahwa kita mengadvokasi isu-isu yang memang itu menjadi penting untuk kita advokasi. Oke, baik. Katakanlah tadi, Bang Hanafi tadi sudah sebesikit menunjukkan bahwa karakternya Donald Trump ketika sudah mengeluarkan kebijakan atau putusan begitu, sudah tidak mau mendengarkan siapa-siapa lagi ya. Tetap saja ngeyel saja begitu. Nah, kalau memang karakternya seperti itu, paling tidak apa yang bisa dilakukan Indonesia ini, kemudian apakah misalnya tetap mendorong aktifnya proses perdamaian antara Palestina-Israel, kemudian dengan menjalin dengan negara-negara di Timur Tengah yang tergabung dalam OKI misalnya dan lain sebagainya. Paling tidak biarkan Donald Trump dengan pernyataannya itu dan kemudian itu misalnya berjalan, tapi Indonesia juga bisa tidak perlu memaksa berubah, tapi melakukan hal yang intinya, gol utamanya adalah apa namanya perdamaian antara Israel-Palestina itu. Ya, Presiden, tadi juga saya dengar Ketua MPR, Pak Zulkif Liasan juga punya bahasa yang sama, yaitu kami selalu bersama dengan Palestina. Dan bahasanya pun juga sama karena ini sudah amanat konstitusi kita dalam pembukaan Undang-Undang Desar 45. Melawan penjajahan, mendorong ketertiban dunia, perdamaian dunia. Dan masalah Palestina itu adalah hutang yang belum dituntaskan oleh negara-negara yang sekarang ini sudah merdeka. Ketika dulu juga pernah dijajah. Nah, Palestina ini masih dijajah oleh Israel. Sebenarnya tadi Presiden, saya ingat dulu ketika KAA di Bandung, selain punya sikap tegas mengenai kemandirian nasional masing-masing negara Asia Afrika ini, waktu itu Presiden mengatakan juga memboykot produk Israel. Nah, tadi seharusnya waktu yang tepat untuk mengatakan, ketika konversi PESI tadi ya? Tadi itu juga memboykot produk atau minimal membentikan perdagangan kerjasama dengan Amerika. Jadi, saya kira... Amerika atau Israel nih? Amerika atau Israel? Amerika, karena kita bicara tentang Amerika. Iya, iya, iya. Jadi, karena begini, karena dulu ketika Israel melakukan aneksasi terhadap Jerusalem dan sebagian datang tinggi Golan itu dan Sinai, itu negara Arab kemudian bersatu untuk melakukan embargo minyak tahun 1973. Dan berhasil membuat Amerika ini kebingungan, bahkan kemudian krisis minyak. Sehingga kemudian... Jadi, bisa juga membuat Amerika kebingungan sebenarnya ya? Asal kemudian ada unifikasi sikap yang kolektif antara dunia Arab atau dunia Islam terkait dengan kota suci mereka ini. Jadi, sebaiknya jangan anggap, karena ini yang ngomong Trump sebagai pengusaha biasa, tapi juga Presiden Amerika. Jangan anggap ini sekedar retorika yang memenuhi politik domestik saja. Ini ada masalah yang serius yang oleh Israel atau siapapun bisa dianggap ini sudah jaminan dari Amerika. Bahwa Jerusalem ini milik Israel. Itu artinya berarti akan melegitimasi pendudukan ilegal, akan melegalisasi, melegitimasi Israel untuk melakukan pengusiran orang Palestina di Jerusalem, dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir ini harus dianggap serius. Tidak bisa menganggap teramanya sekedar retorika saja. Kalau ada usulan boycott tadi itu bagaimana menurut Anda? Dari istana kira-kira mungkin tidak sejauh itu ya? Atau bagaimana? Kalau kita lihat kan esensinya sekarang itu ini diawali dengan sikap Presiden Trump ya, yang kemudian memutuskan untuk memindahkan. Meskipun kita tahu bahwa keputusan ini ada di tahun 1995 dan itu tadi diperbaharui terus. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah sekarang itu bagi pemerintah Indonesia, itu bagi pemerintah, sejak ketika Presiden Jokowi Dodo itu menyatakan kecamannya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian melihat sesungguhnya apa yang bisa kita kerjakan sebagai negara yang berdaulat dan menolak kolonialisme dan imperialisme. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Hanafi tadi bahwa persoalan Palestini adalah PR besar tidak hanya bagi kita, bagi Indonesia, tapi bagi dunia, komunitas internasional, ini kan sebuah kemunafikan luar biasa yang tidak bisa dibiarkan dan itu menjadi respon dan kemarahan kita bersama. Oke, baik. Sebagai penutup, singkat saja. Saya kira penting untuk mengingat bahwa... Perlu sampai boykot nggak? Ini penting dulu. Kepentingan nasional Indonesia ini bukan cuma hal-hal yang bersifat material dan pragmatis. Nah, konstitusi kita mengamanatkan bahwa keterlibatan di dalam penciptaan perdamaian dunia adalah amanat dari konstitusi. Oke. Adalah tujuan keberadaan republik. Jadi, penting untuk memastikan bahwa Indonesia berperan aktif di dalam proses untuk mengupayakan ketertiban dunia ini, perdamaian dunia ini. Nah, karena itu, saya kira penting untuk harus segera melakukan setidaknya dua hal. Tentu, saya kira tujuan yang pertama adalah mendorong Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan ini. Karena walaupun dia dimotivasi oleh kepentingan domestik, dia memiliki dampak global yang memberikan banyak keburukan. Masalahnya, apakah mau Amerika diatur kemudian? Nah, saya kira kalau kita lihat dari pola kebijakan Trump selama ini, Trump memiliki track record untuk membatalkan kebijakan. Oke, ya. Jadi, sebenarnya dia itu mengintertain konstituen tanpa menghitung dampaknya dengan benar. Sehingga ketika dia mendapatkan respon tidak seperti yang diharapkan, dia akan mengkalkulasi ulang ketika misalnya melarang beberapa negara muslim masuk. Kan itu akhirnya dibatalkan. Ya, benar. Padahal itu janji kampanye. Border di Meksiko. Jadi, bukan tidak mungkin kebijakan ini dibatalkan kalau reaksi dari dunia itu tidak hanya reaksi basa-basi. Jadi, kalau kita menunggu, 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 ya Trump jalan terus. Tapi, kalau kita menyatakan sikap dengan tegas dan kemudian mengkonsolidasikan protes ini, saya kira Amerika Serikat bisa berubah. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa, paling tidak langkah sudah ada diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dan kemudian ada perintah dari Presiden kepada Menteri Luar Negeri. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah kemudian akan berubah kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat Indonesia. Sangat ditentukan oleh bagaimana negara itu. Banyak-banyak negara yang merespon ini semua. Baik, terima kasih Mas Anafi, Mas Dimasoki, dan juga Mas Awad telah bergabung bersama lagi. Selamat malam. Dan Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih.